Semuanya karena syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan, telah diangkat. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong peringkatan kualitas sumber daya manusia guna percepatan pembangunan daerah. Upaya ini termaktub dalam misi ketiga pemerintah, yaitu memantapkan kualitas SDM untuk mewujudkan Jambi Mantap. Hadirnya SDM yang kepeten, di mana salah satunya diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik, menjadi esensial dalam mendukung kepermajuan daerah. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat mendampingi Habib Muhammad Lutfi menghadir peringkatan Israq Mi'raz Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang diselenggarakan di Desa Gemuru, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Gubernur mengajak masyarakat agar peringkatan Israq Mi'raz bisa menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas diri dalam menggapai kesuksesan. Nilai-nilai Israq Mi'raz yang diajarkan Rasul diharapkan mampu untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap individu mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia dan akhirat. Bawa beliau ke tempat kita ini, maka dari itu doa kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, amin. Allah beri beliau kekuatan terus berjuang untuk umat, amin. Yang penting adalah doa kita semua, beliau mampu menyatukan kita semua dalam ukuah, dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan. Terutama kita tetap istiqomah dalam suatu apapun meskipun nanti ke depan ada masa-masa tahun politik. Yang penting tetap kita berkhidmat bahwa kita anak bangsa yang terus menjalin kekeluargaan, kebersamaan, kesatuan dan kesatuan. Maka dari itu, malam hari ini mari kita ikuti pencerahan dari beliau, juga tausiahnya lengkap malam hari ini khusus untuk warga yang beliau cintai. InsyaAllah. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.